PASUKAN UKRAINA Udara melanjutkan pertempuran perang ini untuk menebut bagian barat kota Pahmud. Dikatakan selama beberapa hari terakhir, pasukan Ukraina telah melakukan upaya besar-besaran untuk menjebol pertahanan pasukan Rusia, tepatnya di wilayah utara dan selatan Pahmud. Namun serangan Ukraina tersebut berhasil ditangkis oleh Rusia, sehingga Ukraina tidak mampu menerobos pertahanan Rusia. Secara keseluruhan, Ukraina banyak menerita kerugian selama satu hari, diantaranya lebih dari 400 tentara Ukraina tewas. Ukraina kehilangan 12 tank, 18 kendaraan tempur infanteri, dan 2 kendaraan lapis baja, serta sebuah ofisir D-20. Selain itu, pasukan Rusia menangkis 6 serangan Ukraina di dekat Bogdanovka di Republik Raya Donetsk. Akibatnya lebih dari 50 tentara tewas dan 7 tank, serta 11 kendaraan tempur infanteri rusak. Terima kasih telah menonton!